Tim penilai kinerja Puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis kemarin, datangi unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Tambang Ulang. UPT Puskesmas Tambang Ulang dengan tujuh program inovasinya, mengokili tanah laut dalam penilaian kinerja tingkat provinsi. Acara penyambutan tim penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi ini dilaksanakan UPT Puskesmas Tambang Ulang di Aula Puskesmas, Kamis kemarin. Tim penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi ini mengadakan interview dengan pihak Puskesmas sesuai dengan bidangnya masing-masing. UPT Puskesmas Tambang Ulang merupakan salah satu peserta asal tanah laut yang bersaing dengan 13 Puskesmas di Kabupaten Kota Sekalsel. Tim penilai kinerja UPT Puskesmas Tambang Ulang yang diketuai Sarkiah, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi, melakukan penilaian tentang administrasi atau manajemen. Cakupan pelayanan baik UKP maupun UKM dan mutu pelayanan. Menurut Sarkiah, nantinya dua terbaik dari penilaian kinerja tingkat Kabupaten Kota ini akan mewakili kalsel di tingkat nasional. Jadi untuk penilaian kinerja ini, instrumen yang kami gunakan mengacu pada standar akreditasi. Ada tiga aspek yang menilai, pertama aspek administrasi dan manajemen, kemudian yang kedua capupan pelayanan, yang ketiga mutu pelayanan. Menurut Kepala Puskesmas Tambang Ulang, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk terpilih menjadi yang terbaik di Kalasel. Menurutnya, tujuh program inovasi yang selama ini dijalankan Puskesmas Tambang Ulang, diantaranya pelayanan persalinan 24 jam, layanan berhenti merokok, layanan hipnoterapi, layanan sunat tanpa jarum suntik, dan terapi bekam sesuai sunah, menjadi modal untuk penilaian kali ini. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, UPT Puskesmas Tambang Ulang memiliki kinerja yang dapat bersaing di tingkat nasional, sehingga ia berharap Puskesmas ini mampu meraih predikat terbaik. Tentu harapan kami selaku Dinas Kesehatan, selaku SKPD yang menaungi UPT kami, Puskesmas Tambang Ulang bisa memberikan hasil yang terbaik, menjadi juara satu, dan mewakili kalimatan sehatan ke tingkat nasional. Dalam kegiatan ini, selain dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, hadir juga perwakilan Polsek Tambang Ulang, Koramil Bati-Bati, dan Camat Tambang Ulang. Pada kesempatan itu, Kepala Puskesmas menyerahkan tanda mata berupa kopiah Tuntung Pandang atau Kondang, kepada rombongan tim penilai dan undangan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.